Hari ini Selasa 25 Oktober 2016 Kita bersama tim Markom dari Taminis Square Mau ketemu dengan Ayu Azari Mau ada kerjasama ya Cak ya Jadi kita akan ada kerjasama Buat memperingati hari Sumpah Pemuda Jadi Mbak Ayu Azari akan kita minta buat jadi pebicara Bila menarik Oke kita ikuti penjalan kita ke daerah Kemang Raya Untuk ketemu dia Jadi gue naik mobil dari klub Big Brother ya Yoi Mobilnya udah kayak tank dalamnya Ada banyak peralatan komunikasi Dia kayaknya takut dihilang Makanya begini mobilnya nih Seperti ini ya nih buat apa namanya Kalau ada penumpang gitu kan Morder Dia kalau dari pulang kerja Dia bisa mangkal di daerah Semanggi Di daerah Semanggi Di daerah Semanggi Yang mau pulang ke arah Bekasi Sekalian diangkut Ini namanya radio komunikasi mas Rakom Jadi kalau anak mobil Wajib punya rakom untuk turing Dia nggak nyasar Dia nggak nyasar katanya Banyak anak mobil kan kalau turingnya Nggak tahu jalan Exist pengen turing-turing Gitu kan tapi nggak pakai Ini padahal Apa ya Ini kan banyak bilang Wah katro ngapain lu hari gini Masih pakai radio rig gitu kan Padahal ini luar biasa Fungsinya Katanya anak mobil masih pakai GPS juga coy Aduh takut hilang bener kata Dio tadi Ada teknologi daripada gudanya Nggak GPS Radio Coba kita cek ya Di frekuensi ada orangnya nggak Dengan Om Uca Torek Torek Om Uca Om Big Brother Dengan kainannya om Di Kejokatan nggak Sekarang ini namanya PS192 Ini berarti 144920 frekuensinya Ini khusus buat Bukan khusus sebenarnya Jadi biasa digunakan teman-teman mobil PS ini namanya pasukan subuh Kenapa pasukan subuh Karena teman-teman yang berangkatnya Subuh Pulang maghrib Nah komunitasnya namanya pasukan subuh Kontek kontek Ya Om Ya Om Dengan Uca nih Om Sekitaran Cawang nih Dengan siapa gitu Om Naik mobil aja repot Torek-torek Torek Torek Kita harus sampai di Dari Smartphone Kemang Ini janjianya di Mari Cuman Kok di sini Sudah puluh handphonenya Si Mbak Ayu Azari Mungkin lagi banyak calling-an kali ya Udah hampir Ya setengah jam lah Nah sekarang udah ketemu Mbak Ayu Azari Di daerah Kemang nih Mbak Tuh aduh tuh asyik tuh Asyik tuh Makan rendah kita Mungkin nanti ada empe-empe juga Empe-empe Empe-empe kita Empe-empe kita namanya dia Jadi cafe jangan lupa dateng Hari Jumat Ya teman-teman yang mau ikutkan acaranya Mbak Ayu Mari kita ke Tamini Square Hari Jumat Tanggal 28 Oke Ya harus dudang tuh Jadi DETOS METOS WTC harus dateng semua Oke Cafe terutama harus dateng Oke terima kasih Mbak Ayu Bye See you on Monday Elders Monday Friday Ya tadi kita sudah Beteng-beteng dengan Mbak Ayu Azari Untuk datangan kontrak kerja Sama Uca Sama gua Gitu Uca siap-siap udah repot dah Mbak Jamar See you sama Mbak Ayu Azari Tanggal 28 Ya Kemarin kan Mas Kabo sempet bahas masalah Ini nih lu punya kantong resek Jangan dibuang kumpulin sini Nah ini Ini otaknya orang-orang matum nih Jadi Kita pengen Gitu sesuatu berbeda Yaudah Berbeda aja dong Otoplastik semua Kenan sini Kita jadiin Bedro Jadi keringan Dan Kok Mas Abu ke dia terus tarotnya mas? Kan Ini CS dari DETOS MPKJ udah Sekarang tinggal dari Tamini belum dikenali nih Ini masih kecil sih sebenarnya Belum tumbuh Masih Balita ya Di bawah 12 tahun 12 tahun Siapa nih Mbak? Namanya Mbak? Selamat siang Dan saya Nadia mau nikah Namanya Nadia mau nikah Waktu itu kemarin bilang Nadia mau kawin Karena mau nikah Iya Jadi teman-teman yang jomblo Cepet ke Tamini Skir ke CS nya Dia mau nikah katanya tuh Hahaha Ambil kantor Udah disediain Padang coy Dari Mbak Ayu Ajari Hahaha Kita makan padang dulu Bantanya kita lanjutin soal Markom Jadi Gue ini Kerja di Lipo Di bagian Markom Dari kemarin lo lihat video-video kerja lo tuh Tentang Markom semua Banyak Markom itu apa sih? Nah Kalau lo mau lebih jelas tentang Markom Gue ada sumber yang gak bisa dipercaya Namanya Bersucar Dia bisa dipercaya tentang Markom itu apa Bagaimana Pak Markom Pak? Markom Markom Marketing kompor ya Pak Kompokatol Hahaha Markom itu kan singkatan marketing communication Terus kenapa sih komunikasi gitu kan Terus pengertian komunikasi apa sih? Terus Kita kalau tidak orang Markom Kuliahnya di bidang apa sih? Atau di jurusan apa gitu kan Oh jurusan VKOM gitu kan Tapi gak juga ternyata Banyak orang Markom anak teknik Terus ada anak Markom Berusaha ekonomi Gitu kan Merjemen Orang Markom itu harus berpikir Out of the box katanya Terus ada yang bilang Orang Markom itu kerja ini Bikin event Enggak juga sih Gitu kan Anak-anak-anak terluna Juga bikin event Oh bukan Markom dia kan Terus Kalau untuk sekolah Nah lo bikin panditia kan Untuk crash meeting Bukan Markom juga kan Itu event juga Terus memilihakan event yang dibikin Nama orang Markom yang bukan apa? Jadi gini Contohnya apa ya Tujuannya utamanya Markom adalah kan Mengetrack orang ya Untuk datang ke dalam mall Gitu kan Kalau kita Markomnya mall nih Clending image Terus kecitraan kan Terus Apa lagi ya Memang sih tujuannya traffic Tapi bagaimana kita membuat penampilan mall ini jadi bagus Sebenarnya di Markom itu ada Bagian VM namanya VM itu berhubungan dengan GD Karena apa? Karena ada budgetnya Coba kalau nggak ada budgetnya Bisa nggak bikin event? Belum tentu Jadi Markom yang andal itu yang bisa bikin event tanpa budget Kita baca kerjasama Intinya kita jaringan Mas Jaringan Kita punya Teman-teman di luar Kita baca kerjasama Jadi kita punya tempat Oke Bikin event tempat gue yuk Gitu kan Atau asli artis Aduh lu puluhmu dong Tempat gue dong Kita punya tempat Sursi tempat Kita nggak keluar budget Nah ini Ini Kasih tau mas Nah ini Ini saya nih Dari tahun ke tahun nih Bisa dilihat nih Jadi Ini Ajil Ajil ini Anggotanya Super 7 Ini Bensa ini Di Lipo nih Ini saya Megang Drum Ini ada Dini Ini RD HO Dia Vokalis Ada Guliawati Manajernya Ini Ehm Dari GA Ekalos Dhani Nah ini Wisnu nih Ini Wisnu nih RD nya Bali nih sekarang Lipo Bali nih Dia pemain bass Nah ini event juga Sama Excel Excel sama siapa nih namanya nih Lupa gua TTTJ lakinya OP OP Sama OP Sama OP Ini sama Seikoji Badan gue kan Biar tau orang kok pernah kurus juga Gitu kan Ini sama Tiwi Titu Tiwi Titu Ini sama Gio Nah ini Gio ini lucu nih Dia kan Ersan Edel Ternyata baru nge Kalo Dia tuh ternyata temen gua Semangku waktu SMA Ya pasti Jalan-jalan rumah om Gak boleh baper Kalo baper ke laut aja Udah gitu aja Mau lanjut kerja dulu Oke itu dia Bawancara sama Bos Uca Semua informasi Jangan pernah dipercaya Percaya sama Tuhan Semuanya jangan Oke Muzik 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 Terima kasih telah menonton!